Hai 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 semuanya, berjumpa lagi bareng Mimin Noba disini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil tika dewa. Agar terus kerja pembawakan episode-episode berikutnya, cari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Tiga ahli yang dikirim Su Chow bahkan tidak menahan setengah batang dupa saat mereka dikalahkan dengan menyedihkan. Tubuh pria kekar yang bertarung melawan Xiaoyan semakin hancur. Dan dia hampir kehilangan kekuatan bertarungnya. Luar biasa, kamu benar-benar dapat membudayakan keabadian fisik sampai batas tertentu. Aku benar-benar harus mengagumimu karena mampu secara paksa mengintegrasikan garis keturunan keabadian fisik ke dalam tubuhmu yang sangat sulit dipecahkan. Namun meskipun aku tidak tahu metode apa yang digunakan, dengan kebiasaan tai sumu, itu pasti beberapa cara yang tidak benar. Ucap Xiaoyan. Sambil mendengus dingin, dia menginjak kepala pria kekar itu dengan kakinya. Menginjak-ginjaknya ke tanah tanpa memberi muka apapun. Kau sangat berani melakukan ini padaku. Apa kau pikir yang mulai sucaw seorang vegetarian? Tunggu saja. Rasa sakit ini akan kau bayar seribu kali lipat. Pria kekar itu tetap sombong. Meski diinjak oleh Xiaoyan, dia tetap merasa Xiaoyan seperti semut. Dalam pemikiran mereka, Sensi adalah seekor semut yang bisa dibunuh dan diinjak sesuka hati. Lantas apa hubungannya denganmu? Jika yang mulia itu orang vegetarian atau tidak? Lagi pula jika dia benar-benar mampu, mengapa dia tidak mengambil tindakan sendiri daripada menjadikanmu sebagai umpan meriam? Xiaoyan berkata dengan dingin. Faktanya pria kekar itu memiliki darah keabadian fisik. Tetapi segel bintang yang berkedip di alisnya sangat basah. Mungkin karena kebanyakan orang belum pernah melihat keabadian fisik yang sebenarnya. Sehingga pria kekar itu begitu merajalela. Bahkan dia menganggap dirinya telah menjadi keabadian fisik asli dan memiliki kekuatan yang sebenarnya dari keabadian fisik. Semut, apa kau pikir yang mulia sucaw dapat dibandingkan denganmu? Saat dia mengambil tindakan nanti, kamu dan jiwamu akan musnah. Pria kekar itu masih meraung. Kita akan membicarakannya nanti. Sekarang, kamu akan menjadi makanan untuk hewan peliharaanku. Xiaoyan menjawab dengan lembut. Begitu kata-katanya jatuh, bayangan raksasa tiba-tiba saja muncul dari udara tipis. Pemandangan ini sontak saja membuat pupil mata pria kekar itu langsung menyusut. Apa ini? Apa yang akan kau lakukan? Pria kekar itu belum pernah merasakan ketakutan seperti itu sebelumnya. Ketakutan yang menyelimuti hatinya, bahkan membuat tubuhnya gemetar hebat. Apakah kamu takut? Bagaimana rasanya saat melihat kematianmu sendiri sudah di depan mata? Inilah yang dirasakan orang-orang sensi sebelum kalian membunuh mereka tanpa pandang bulu. Sekarang aku ingin kamu merasakan ketakutan 10 kali lebih kuat. Hama darah raksasa, ini makananmu. Darah segar keabadian divisi. Ucap Xiaoyan. Ketika hama darah raksasa muncul, tubuh besarnya pertama kali mengarah ke Xiaoyan. Tetapi ketika ia bergegas ke arahnya, Xiaoyan melemparkan pria kekar yang terluka parah itu ke arahnya. Dengan ketakutan yang luar biasa, pria kekar itu tiba-tiba menjerit tajam. Yang mulia Sucaw, selamatkan saya. Tolong selamatkan saya. Pada saat ini betapa dia berharap Sucaw benar-benar turun untuk menyelamatkannya, seperti dewa yang turun dari surga. Tetapi sayang sekali, imajinasi hanyalah imajinasi. Sucaw tidak muncul seperti yang diharapkan, melainkan masih berdiri acu-ta'acu di atas kapal Voit Taizu. Tubuh hama darah raksasa menggeliat-geliat, dan muncul dalam mulut bundar besar yang ditutupi lingkaran gigi tajam. Kemudian terdengar suara tulang yang dikunyah hingga berkeping-keping. Dan cerita melengking pria itu perlahan-lahan meredah. Enak sekali. Ini sungguh menyegarkan. Saya masih ingin makan lebih banyak lagi. Suara berada dalam dari hama darah raksasa berasal dari tubuh berdagingnya. Keinginannya terhadap Xiaoyan menjadi semakin kuat. Bagaimanapun Xiaoyan adalah garis keturunan asli dari keabadian fisik, dan juga merupakan garis keturunan inti dari keabadian fisik. Alasan mengapa ia begitu bersemangat adalah, karena selama ia bisa menelan Xiaoyan, ia bisa berubah menjadi raksasa sejati. Segera hama darah raksasa menukai ke arah Xiaoyan. Tubuh berdagingnya menggeliat dengan cara yang menjijikan. Tapi saat ia menerkam Xiaoyan, tubuh hama darah raksasa tiba-tiba saja menghilang di saat berikutnya. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di dalam ruang lingsu pagoda emas. Hama darah raksasa tersandung dan menghantar puncak gunung dengan keras. Sialan! Keabadian fisik yang lemah itu hanya bisa memainkan trik kotor dan tidak berani melawanku secara langsung. Kalau tidak, aku pasti akan memakannya dalam satu gigitan. Hama darah raksasa merauh marah. Namun tepat ketika dia baru saja selesai berbicara, sosok Xiaoyan tiba-tiba muncul dan meninju tubuhnya dengan keras. Menyebabkan tubuhnya robo. Pada saat yang sama saat dia ditembakkan ke belakang, jiwa Taishu yang ditelannya dimuntahkan. Xiaoyan mengambilnya dan menghilang lagi dari taman lingsu. Meninggalkan hama darah raksasa yang tertegun di tempat. Karakter mereka sangat berbeda dari binatang-binatang kuno yang ditemukan Xiaoyan dari alam Suanyin. Mereka yang dulunya berada di ruang lingsu ini dapat dijinakan dan bekerja sama-sama. Namun sekarang ruang lingsu saat ini diisi oleh makhluk-makhluk yang sulit diperbaiki. hama darah raksasa dan kaki dajil di dalamnya hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Hama darah raksasa ingin marah, tetapi tidak punya tempat untuk mengungkapkan kemarahannya. Ia telah mencari segalanya di sini dan bahkan setiap inci ruang. Namun dia tidak menemukan kekurangan apapun dan tidak ada cara baginya untuk pergi. Aku harus memikirkan caranya. hama darah raksasa hanya bisa menggeram marah. Sedangkan untuk kaki dajil yang berwujud manusia hitam itu, dia berbaring dengan malas. Sepertinya dia sudah menyerah sepenuhnya dan mengabaikan hama darah raksasa yang seperti orang gila. Pada saat ini Xiaoyan di dunia luar sudah menyelesaikan lawannya sepenuhnya, dia siap membantu Xiaoyi Weli ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Bagus, bagus. Kamu sekali lagi membunuh orang Tai Suku lagi. Dosamu menjadi semakin serius. Membunuh yang mulia sulim dan membunuh begitu banyak orang berkuasa di Tai Suku. Kejahatanmu bahkan lebih besar. Kakak kedua pasti akan memberi hadiah besar pada musuh seperti itu. Semakin banyak yang kamu bunuh, semakin besar pujianya selama aku membunuhmu. Bagus sekali. Hahaha. Ucap Sucao. Di kapal Void Tai Su, pedang Void pemburu jiwa di depan Sucao berputar perlahan. Itu memancarkan gelombang yang berdebar-debar. Tidak tahu berapa banyak energi yang dituangkan ke dalam pedang ini, cerita yang menyakitkan dari roh-roh jahat terus terdengar. Seluruh tubuh pedang Void pemburu jiwa ini berwarna hitam. Dan warna hitam di atasnya, ternoda oleh energi yang kuat. Jiwa makhluk sensi yang tak terhitung jumlahnya digunakan untuk membentuk roh jahat. Dengan cara ini, pedang Void pemburu jiwanya telah menjadi pedang ajaib. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya saat ini. Dia merasakan fluktuasi kuat darinya, yang bahkan membuat jiwanya sedikit bergetar. Perasaan bahaya ini begitu kuat, sehingga dia menghentikan tubuhnya di udara dengan tiba-tiba. Kemudian matanya tiba-tiba bertemu dengan mata Sucao di atas kapal Void Tai Su. Sucao sedang tertawa terbahag-bahag di sana. Bibirnya pecah-pecah dan tawanya sangat berlebihan. Orang gila lainnya, Xiaoyan hanya bisa memberikan evaluasi ini. Pada dasarnya sulit bagi Tai Su untuk hidup normal. Dengan sistem kerja mereka, hampir semua orang mengejar kekuatan yang lebih besar. Tahta Sukiantai tampaknya telah digantikan oleh yang lebih kuat. Semua orang ingin berkuasa, tetapi hanya yang terkuat yang bisa melakukannya. Jadi mereka mengejar kekuasaan dengan cara apapun. Xiaoyan bergumampelan. Matanya menyipit. Kekuatan pedang Void pemburu jiwa terungkap. Jelas apa yang Xiaoyan lihat sebelumnya bukanlah batasnya. Pedang Void pemburu jiwa hitam di depannya ini, bahkan membuatnya merasakan bahaya. Aku tidak bisa membiarkannya terakumulasi lagi. Kumam Xiaoyan. Matanya beralih ke arah Yuweli. Dua ahli yang menyerangnya pada dasarnya dikalahkan dan ditelan oleh pasukan gerangka. Tanpa perlu Xiaoyan mengambil tindakan. Segera guntur jilai yang selembut sutra muncul di bawah kaki Xiaoyan. Mengetukkan jari kakinya. Dan tubuhnya meledak dengan suara gemuruh lalu menghilang. Hampir dalam sekejap, Xiaoyan tiba di lokasi kapal Void Taisu di langit. Ho, mengambil inisiatif untuk mati ya? Mata Sucao sedikit terangkat. Sama seperti Sulin sebelumnya. Dia sangat percaya diri. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa Sulin juga sangat kuat. Dan dia dikalahkan hanya setelah pengepungan Xiaoyan dan Xiaoyiweli. Sucao di depannya memiliki senyuman yang sangat arogan di wajahnya. Dia pasti punya cara. Sehingga membuatnya begitu percaya diri seperti ini. Saat Sucao mendekat, ada udara hitam yang tertinggal di belakangnya. Yang dikhawatirkan Xiaoyan saat ini bukan hanya pedang Void pembunuh jiwa di depannya. Melainkan kekuatan aturan seperti apa yang dimiliki orang ini. Dengan Sulin sebagai pengalaman, jika ada orang yang lebih kuat darinya juga memahami kekuatan aturan ruang kehampaan, maka akan sangat sulit lagi untuk menghadapinya. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye. Sampai jumpa.